Oke gue baru saja reset HP karena penyimpanannya tadi penuh pas ngerekam pake HP Gue gak suka hanya ngerekam pake HP itu kena penyimpanannya gede cuy Karena ini resolusinya 4K ya gue ngerekam hasil pake kamera ini Makanya memorinya cepet penuh gitu Enaknya pake screen recorder itu dikompres gitu Udah jernih bagus tapi minusnya performanya turun sih kalo pake screen recorder Nah kalo ini bener-bener mulus banget 30-40 fps bahkan ya Jadi performanya lebih stabil kalo gak sambil record sih Karena gak kena beban aplikasi screen recorder kan Kalo ini fokus winlatornya aja Oke guys kembali lagi di channel RGC ID lagi ya Di video kali ini gue bakal mencoba game Resident Evil 2 Remake di Android dengan winlator Jadi ini versi PC dan udah lumayan playable ternyata Emang winlator ini pengembangannya udah cukup maju sih Makin maju aja malah Salah satu emulator yang cukup bagus performanya Dan kayak fitur-fitur DXVK nya kemarin juga update kan Di versi 2.5 dan FPS nya makin stabil lagi Dan sekarang pun ada update lagi buat file winlator nih guys Yang namanya box64 nya ya Jadi ini box64 versi terbaru Yang dimana bisa support untuk RE2 Remake ataupun RE3 Remake Yang dimana kalo kalian mainin RE2 Remake sama RE3 Remake itu Pas awal-awal itu foreclose ya Kalo yang pake winlator versi lama Nah di versi box64 terbaru ini Untuk yang winlator bebas sih Yang penting ada fitur dimana kalian bisa menambahkan fitur box64 terbaru ini Jadi biar gak foreclose pas masuk opening di RE3 Remake ataupun RE2 Remake Nah dan kita bakal coba masuk ke winlator nya dulu Untuk settingannya ya Buat kalian yang mungkin minta settingan terbaru untuk winlator game RE2 Remake ini Ini kayaknya brightness nya terlalu tinggi dah Kita minusin dulu Oke Nah kita bakal coba ke konten Nah ini dia ke konten guys Jadi kalian bisa tambahin disini box64 ya Ini gue pake box64 yang ini nih 6AA57F5 Bener gak sih gue pake yang itu 6AA57F5 Ya bener Ini gue pake box64 version yang ini Yang dimana performanya juga lebih meningkat Dan support Apa namanya tuh yang ini nih Bentar settingan performance 1 nih Yang namanya Dynereg Big Block 3 Atau strong Strong meme nya support nih Buat yang pake box64 Versi terbaru ini Jadi Makin menambah FPS Game RE2 Remake Makin lancar ya Jadi kalian bisa tambahin Di bagian konten ini Biasanya Fitur konten ini Muncul di versi GleeBC Atau yang versi AVEI mode ya Untuk winlatornya Gue pake yang GleeBC Ini nih Kalo kalian pengen liat Gue pake yang versi mana nih Gue pake yang versi 713 GleeBC mode V11R2 Itu dia Yang gue pake winlatornya Nah jadi kalo kalian sudah menambah box64 sama Di XVK yang versi 2.5 Ini performanya jadi bagus Jadi tinggal kalian tambahin di settingan ini Kayak buat nge-duplicate settingan performance nya Jadi kalian bisa pencet plus ini Untuk duplicate performance nya Nanti bakal jadi performance 1 Nah Disini kalian bisa utak-atik settingannya seperti ini Untuk RE2 Remake 1, 3, 1, 5, 12 Dan box64 max GPU nya dinaikin ke 64 Nah jadi seperti itu Kalian bisa tiru settingannya seperti ini ya Oke kalo sudah semua pencet oke Nah box64 version Kalo kalian sudah tambahin kontennya Ya kalian tinggal pake aja gitu Yang 6AA57F ini yang paling bawah Kalo baru ditambahin bakal muncul paling bawah Nah kalian pake aja Kalo sudah semua kalian bisa save di settingannya Baru kalian setting ke kontainernya oke Nah untuk settingan kontainernya Gue bakal mainin tanpa record dulu ya Jadi gue bakal naikin resolusinya Karena support Ultra wide juga ini 1, 3, 2, 8 Kali 600 Biar full screen layarnya semuanya mentok gitu guys Oke Terus pake WN9.2 Custom Buat kalian yang pengen tau cara fix button Bug di RE2 Remake Gue pernah kasih tau sih Tutor cara Memperbaiki bug Tombol yang dimana kagak berfungsi Atau error gitu Nanti kalian bisa cek aja semuanya di pinnya Nah untuk turnipnya Gue pake yang ini 24309 Drivernya Terus DXVK pake yang version yang 2.5 Slash 1 ini Oke Frame rate 0, 0 semua Ini default semua Oke Pake pulse audio Terus Disini gue pake yang ini MIDI Soundphone Nah Kalau di bawah settingannya Video memory size 43 Oke Kalau sudah semua settingannya Baru kalian tambahin di bagian Environment Variable nih Kalian bisa buat Box 64 Dynereck Week Ini Kalian Nanti bisa Copy ya Kata-katanya Dari deskripsi Nanti kalian bisa Add to list disini Dan Di bagian nama ini Kalian pastain Kata-kata begini Box 64 Slash Dynereck Slash W 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 aja di deskripsi ya nanti kalian bisa tinggal copy aja terus pencet ADD dan masukin di sini text yang di deskripsi Oke kalau sudah di bagian advanced setting nah advanced setting ini kalian bisa pakai preset yang udah gue kasih tahu di awal tadi di settingan winlatornya performance satu ini agresif terus CPU yang di checklist seperti ini enable input dan segala macem ya ya settingannya seperti ini kalau sudah ya tinggal running aja r2 remake nya aplikasinya guys gua udah buat shortcutnya sih buat kalian yang nggak tahu Bang cara buat shortcut gimana tonton video tutorial cara buat shortcut di winlator di tutorial awal gua udah kasih tahu ampe detail Oke kita bakal masuk ke r2 remake nya bentar Oke gua bakal bikin aplikasi r2 remake biar muncul di di homescreen ya ya biar jadi kayak aplikasi bro r2 remake versi mobile nah udah kayak aplikasi nih bro dimasukin ke sini ya kan r2 storm satu kita langsung klik langsung mainin ya ya kita bakal masuk mainin tanpa screen recorder dulu biar fps nya lebih mulus dan gua bakal main dari new game plus a new game simpel dari new game awal jadi buat ngetes apakah for close atau enggak ya nah ini settingannya karena tadi gue resolusinya 544p pas ubah ke resolusi lebih tinggi jadi kayak gini tinggal ubah di settingan aja sih guys simple suaranya kita gedean kali ya Oke ini kemungkinan terlalu besar kita ke ke option dulu kali untuk ubah resolusinya ke option grafis 1328 kali 600 nah langsung fullscreen tuh mentok layar ya kan Oke kita bakal langsung main story new game ini lewanya udah udah pasang yang merjaket rm4 remake sih jadi bakal mirip rm4 remake Nah kita pilih difficulty assistant biar bisa auto-aim karena main pakai tombol di layar agak susah bro kalau nggak pakai sistem auto-aim Nah kita masuk ke gamenya 60 fps ini dikapsin anjir lihat bro ini game bisa 60 fps up to 60 ya tapi kalau sambil record bisa 40 fps sampai 30 fps-an ini dikapsin awal nggak for close ya jadi kita bentar-bentar Oke kita balik lagi kita skip kapsinya nah ini openingnya ada dua sih pas tadi orang yang bawa truk ya sekarang Leon pakai mobil tapi kalau pas Leon ini 30 fps ya karena mungkin udah gameplay tadi di cutscene itu cutscene kayak mungkin semi-semi video mungkin atau render cutscene juga sama ya kayak ini tapi karena ini kelihatan hujannya mungkin fpsnya ada drop tapi di 30 fps udah playable banget cuy tuh kalau baru pertama kali masuk in game biasanya fps ada drop tapi kalau udah masuk in game fps yang ngacir bro 36 38 40 fps bisa nyentuh 40 fps Nah buat kalian yang pengen auto running atau lari otomatis tahan L3 nya nah ini langsung lari guys tuh Oke gue baru saja riset HP karena penyimpanannya tadi penuh pas ngerekam pakai HP gue enggak sukanya ngerekam pakai HP itu kena penyimpanannya gede cuy karena ini resolusinya 4k gue ngerekam hasil kamera ini makanya memori cepet penuh gitu enaknya pakai screen recorder itu dikompres gitu udah jernih bagus tapi minusnya performanya turun sih kalau pakai screen recorder Nah kalau ini bener-bener mulus banget 30 40 fps bahkan ya jadi performanya lebih stabil kalau enggak sambil record sih karena nggak kena beban aplikasi sekedar recorder kan kalau ini fokus winlator nya aja dan gua bakal coba tes sampai pas di Raccoon City mungkin kita awal-awal di misi pertama ini di supermarket gitu ya di minimarket tapi sampingnya tempat pengisian pom bensin ini udah mulai aneh nih tempatnya ini agak gelap nggak sih guys karena game horor ya jadi gelap banget anjir ya kita bakal masuk dulu ke sini tuh kadang masih ada frame drop nya kalau pas baru masuk pintu atau pas ada zombie itu wajar aja sih kayak baru ngerender gitu 3637 ini udah playable banget sih guys beda pas gue awal-awal nyoba di Poco F6 awal-awal RE2 remake tuh cuma dapat 20 fps-an ini bisa 30 ini bisa 30 bahkan 40 fps ini udah perkembangannya gila sih finlator ya Nah ini auto-aimnya enak banget dan udah fullscreen juga karena gua tadi settingnya 1328 kali 600 ya jadi udah bisa mentok layar ya kalau kalau Capcom mungkin niat untuk ngeporting ke mobile sudah playable sini guys versi emulator aja udah selancar ini apalagi versi mobile guys pasti lebih enteng tapi apakah mau player mobile beli game triple-e kayak gini anjir tinggal nunggu R4 rematch playable aja sayangnya R4 rematch belum bisa jalan sih Oke kita masuk ke sini ketemu Claire ini sebenarnya Claire udah ada mod kostum Aida Wong sih tapi ngebug pasti awal sini jelek jadi gue pakai kostum default aja ini mulus banget sih anjir gila ya finlator kerasukan rtf-3050 guys ini di group apa ya di grup PC banyak yang ngejoks tentang pinlator sih buat apa beli PC mending beli HP gaming dan main pakai pinlator gue bacanya kadang lucu aja gitu dan ngakak ya PC gaming sekarang eranya sudah berakhir padahal mah pasarnya beda sih gue aja masih butuh komputer laptop kan buat ngedit dan segala macem mungkin kalau untuk portabilitas kayak portable ya cocok sih HP tapi kalau cutscene rasionya 16 banding 9 yang enggak fullscreen ya tapi pas gameplay fullscreen ini udah playable guys ini bener lagi opening re2 rematch Oke kita skip aja ini dia opening re2 rematch tuh kalau cutscene 16 banding 9 rasionya tapi kalau gameplay itu bisa ultra wide Oke kita skip lagi aja bro kita bakal coba tes di bagian pas banyak api nih di tempat ini biasanya paling berat sih guys karena apa ya banyak api pas Leon ditabrak sama truk gitu nah disini nih ini yang paling berat di tempat ini sih udah zombie-nya banyak NPC-nya banyak kan NPC kendaraan mobil gitu jadi kita tes fps-nya dapat berapa nih kalau dulu gue cuma dapat 10 fps-an di sini 20 fps ke atas aja udah syukur banget nih di tempat ini soalnya paling berat nanti gue bakal coba tes juga ya pas sambil main sambil rekordnya kalau main sambil rekord fps-nya bisa drop sampai 20 bahkan 15 fps tapi masih playable sih emang beratnya di screen recorder aja sih guys kalau nggak sambil screen recorder udah enak lumayan enak lah 30 fps itu yang penting kalian pakai cooling aja sih kayak gini ini pakai cooling tiba-tiba dari belakang zombie lagi mukbang santai gila banget ya more like running iya jumpscare ini nggak bisa keluar nih digencet kiri-kanan belakangnya ada mobil ini bawa minyak Optimus Prime ini orang yang diopening tadi tuh di prolog nggak bisa keluar untungnya ngebantik ke samping ya mau masih sempet jalan ya mobilnya jadi nggak ketindihan sama ini bensin mobil minyak ya nah di bagian sini baru mereka berdua terpisah ya makanya ada dua versi gameplay story-nya ada lion A dan Claire B ataupun Claire duluan gitu ada dua skenario lah nah di tempat ini berat banget sih bro kalau dulu cuma dapat 10-15 fps ini 20 fps sih di cutscene nggak tahu kalau pas gameplay nah zombie-nya kan disini banyak ya ya disini dapat 15 18 17 ya 20 fps dapat sih nih masih masih dapat lah ya 20 fps ya ya masih dapat ini karena ada motion blur nya jadi kayak kelihatan mulus sih 20 fps aja masih kerasa bagus lah ini tempat ini tempat ini paling berat sih emang ya ada peningkatan 10 fps-an tuh kadang kayak gitu ada frame drop tiba-tiba 13 fps kalau di map baru biasanya baru masuk ke map baru kayak gitu nah ini dia polisi Raccoon City kita bakal masuk dulu bentar ya oke kita bakal coba lanjut lagi kita skip aja nih kita skip aja nih zombie-nya guys nggak usah diladenin karena peluru kita limited disini oke kita masuk pas di tempat police station dapat 30 sih kalau dulu kayaknya drop sampai 15 deh berat banget ini di tempat ini kalau sebelum pakai box 64 version yang terbaru sekarang ya sama DX VK yang 2.5 ini nah kita bakal masuk ke police Raccoon City ini dapat sekitar 20 17 15 20 24 25 26 ya segitu nah ini kalau baru pertama kali render kayak gitu ada kayak nyendat gitu apalagi kalau baru masuk ke map baru ya habis ini kita bakal coba tes sambil record tapi apa ya hmm resolusinya gua turunin ke 544p ini kan pakai resolusi 1328 kali 600 ya jadi hampir 720p ini resolusinya makanya tajem banget jadi gua bakal mainin sambil record tapi gua turunin ke resolusi 544p atau 960 kali 544p yaudah kita bakal balik ke gameplay pakai screen recorder tapi gua bakal maininnya tanpa komentari jadi kalian bisa bantu like dan subscribe dan ini dia gameplay dengan mode screen recorder yaudah tidak oke There has to be someone here. Not good. David, Marvin, you there? I found a way out. It's in here. Send reinforcements. East hallway. I've got to find that guy. Outro over there. Outro over there. Hmm. Oke. You got this. Huh! Jesus. Open up! Hurry! Open up! Open this goddamn door! I'll get you out! Help me! Please! Give me your hand. Help me! I got you. Give me your other hand! Help me! Fuck! Whoa! Jesus Christ. Terima kasih. 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 Marvin Branagh. Leon Kennedy. There was another off-strike. I couldn't... I'm sure you did what you could, Leon. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant, I'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot, he thought this secret passageway might do the trick. This is good news. This is good news. We can get you to a hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Now, you'll need this. I can't take him. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out, or you run. Got it? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.